Terima kasih telah menonton Tuan sementara untuk di Kecamatan Kertasari dan area ini ada 6 desa yang kategori parah ya Terutama desa Ciberem ini sudah hampir 1100 rumah yang kategori berat, ringan dan juga sedang Nah sementara tadi informasi dari desa Tarumajaya juga sama di atas 100 dan juga daerah Neglasari dan Cihabuk Dan terutama disini ada area yang apa namanya mata air yang tertimur Nah tentu ini harus segera dilakukan pertama evakuasi Yang kedua adalah asismen dan hari ini juga saya minta untuk diadakan rapat gabungan dengan Prokopimda Memutuskan dalam kategori tangkap dalurat sehingga secara anggaran kita bisa luncurkan Nah maka insya Allah saya akan stand by disini di Kecamatan Kertasari karena ini sifatnya urgent dan important Dan tentunya kita akan panggil sama para kepala diras yang kaitannya dengan nyelamatan untuk bisa penanggulangan dan pas kebencana ini Pak Bupati ini masih terjadi gempa susulan tadi sampai siang ada hembawan buat masyarakat Nah hembawan sementara ini kita menyiapkan tempat evakuasi Saya sarankan bagi warga penduduk di sekitar Kecamatan Kertasari Kalau bisa langsung ke tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh tim Yang tentunya ini dari tiap RW juga ada tempat evakuasi Termasuk BBBD disini menyiapkan tenda dalurat untuk bisa penanganan evakuasi Sampai jumpa di video selanjutnya